Raungan, pedang itu memiliki keinginan kuat untuk melawan, tetapi di bawah ancaman naga itu, ia tidak berani menyakiti Chen Jiu. Ia tidak punya pilihan selain menyerah padanya. Dentang, begitu mengenali tuannya, ia memancarkan cahaya merah yang menembus langit. Ia sangat mendominasi. Kemauan dan pikiran Chen Jiu menyatu dengan pedang, dan dia langsung mengerti banyak hal. Alasan terpenting mengapa pedang Dewa Penciptaan disebut pedang Dewa Penciptaan adalah karena pedang ini memiliki segel jimat yang sangat langka dibandingkan dengan pedang Dewa Perang. Sembilan segel jimat agung merupakan benda yang sangat misterius dan kuat. Para ahli telah mengukirnya menjadi senjata, dan begitulah cara mereka menjadi senjata ilahi penciptaan. Senjata ilahi penciptaan dibagi menjadi enam tingkatan. Setiap kali jenis mantra ditulis, tingkatannya akan naik satu tingkat. Secara logika, seharusnya ada sembilan tingkatan. Namun, senjata ilahi penciptaan hanya dapat bertahan terhadap enam mantra utama. Adapun keberadaan senjata ilahi penciptaan tingkat tertinggi dengan sembilan mantra utama, itu hampir menjadi legenda. Chen Jiu tidak tahu banyak tentang pedang kehendak. Pengetahuannya juga terbatas, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Sebaliknya, dia memfokuskan pikirannya pada jimat-jimat di pedang penciptaan. Ada tiga jenis segel jimat di dalam senjata surgawi penciptaan tingkat ketiga. Chen Jiu mengenali yang pertama sekilas. Itu adalah segel langit dan bumi dari prasasti. Seolah-olah sebuah dunia telah muncul dengan sendirinya, membuat ruang di dalam pedang itu menjadi sangat luas dan nyata. Sungguh luar biasa. Chen Jiu juga familiar dengan tipe kedua. Itu adalah pola berbentuk anak panah, dan itu adalah jimat penakluk segalanya. Tipe terakhir benar-benar mengejutkan Chen Jiu. Itu adalah pola melingkar yang mendominasi dan memandang rendah segalanya. Berdasarkan kehendak pedang, Chen Jiu tahu bahwa pola ini disebut mantra terbaik di dunia. Chen Jiu sangat terkejut ketika mendengar tentang efek dari Lord of the Only Enchantation. Dia ingin berteriak keras. Meskipun efek dari mantra itu terbatas dalam hal serangan, hal yang paling menakutkan adalah mantra itu dapat memengaruhi senjata suci lawan. Coba pikirkan. Dalam pertarungan antara dua master, jika salah satu dari mereka memiliki mantra terbaik di dunia, begitu mantra itu dilepaskan, senjata suci milik yang lain akan terpengaruh. Bahkan jeda sebentar saja sudah cukup untuk menyebabkan pukulan fatal pada senjata suci milik yang lain. Bagus sekali, meskipun tidak bermutu tinggi, aku tidak perlu khawatir lagi dengan sepuluh tuan muda agung yang akan mencari masalah denganku. Chen Jiu memegang pedang terbang naga dengan gembira dan merasa puas. Chen Jiu bertekad untuk memenangkan lima peri, dan ini pasti akan memengaruhi kepentingan sepuluh tuan muda agung, membuat mereka benar-benar marah. Setelah ini, orang bisa memprediksi bahwa pasti akan ada perebutan di antara mereka untuk memperebutkan lima peri. Awalnya, Chen Jiu tidak percaya diri. Namun, dengan pedang terbang naga, dia bersumpah untuk memenangkan lima peri dan membuat sepuluh tuan muda agung iri padanya. Benar sekali, aku sudah lama tidak keluar. Mereka pasti mengkhawatirkanku. Sebaiknya aku segera kembali. Chen Jiu menyadarinya dan bergegas kembali ke pavilion Ding Siang. Namun, yang mengejutkannya, lima peri tidak berada di pavilion Ding Siang. Apakah mereka masih berada di aula langit dan bumi? Dengan sedikit kecurigaan, Chen Jiu menemukan lima peri di aula langit dan bumi. Mereka masih mengagumi pemandangan yang indah, seolah-olah ingin bekerja sama dengannya. Sebenarnya, hanya ada beberapa pemandangan indah. Setelah mengaguminya, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan merasa bosan. Jika bukan karena keselamatan Chen Jiu, mereka pasti sudah pergi sejak lama. Peri, kembalilah. Aku baik-baik saja. Chen Jiu diam-diam mengirimkan suaranya kepada lima peri. Akhirnya, lima peri menghela nafas lega dan kembali ke pavilion Ding Siang dengan cemberut. Chen Jiu, mengapa kamu lama sekali? Zhao Yan bertanya dengan marah. Wah, kemampuanku memang hebat. Tentu saja, aku butuh waktu lebih lama. Kata-kata Chen Jiu yang canggung dan tak berdaya membuat lima peri tersipu malu. Jelas, mereka memahami makna mendalam dari kata-katanya. Dasar bajingan, jangan goda kami. Apa yang terjadi padamu tadi? Tahukah kebetapa khawatirnya kami padamu? Tian Yue menegurnya dengan marah. Itu kecelakaan. King Yue dan Tian Zi melarikan diri ke mata air Biluo. Butuh waktu lama bagiku untuk menemukan mereka. Chen Jiu segera menjelaskan. Apa? Mata air Biluo, kemana anda pergi? Kau sangat bodoh. Tuan Biluo itu sangat kuat. Bagaimana kau bisa begitu ceroboh? Tiba-tiba, lima peri menjadi sangat khawatir. Ya, Master Biluo itu sangat kuat. Dia hampir membunuhku. Kalau bukan karena keberuntunganku, kamu tidak akan bisa melihatku sekarang. Chen Jiu mengangguk. Dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Dasar bajingan kecil, tahukah kau bagaimana caranya merasa takut? Fang Rou melotot ke arahnya dan mengejeknya. Ya, aku khawatir jika aku mati, kalian akan tertinggal. Apa yang harus aku lakukan? Kata Chen Jiu dengan wajah khawatir. Pergilah ke neraka. Kami masih bisa hidup dengan baik tanpamu. Lima peri cemberut dengan genit. Mereka tidak mau mendengarkan Chen Jiu. Baiklah, tapi Master Biluo itu level berapa? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia tidak peduli dengan kekejaman lima peri. Chen Jiu, sungguh suatu keajaiban bahwa kau bisa lolos hidup-hidup. Master Biluo adalah guru kelas dua. Pada level ini, ia bisa membuka dojo sendiri. Ia adalah pilar sejati akademi kita. Ia berada di alam semesta. Tidakkah kau pikir ia kuat? Zhao Yan segera menjelaskan dengan rasa hormat yang tak terhingga. Apa? Alam semesta? Seberapa kuatkah itu? Aku baru saja mengobrak abrik perbendaharaannya. Orang tua itu tidak akan menjadi gila dan berurusan denganku, kan? Chen Jiu terkejut, dan dia menjadi semakin khawatir. Apa? Kau menggeledah perbendaharaan Tuan Biluo. Benarkah yang kau katakan? Kelima peri menatapnya dengan tak percaya. Tentu saja benar. Telapak tangan Tuan Biluo hampir merenggut nyawaku. Aku tidak tahan lagi, jadi aku menggeledah perbendaharaannya. Lihat? Aku mencuri pedang naga ini darinya. Kata Chen Jiu dengan sungguh-sungguh. Dia mengeluarkan pedangnya yang berwarna darah. Ini, pedang naga keberuntungan. Itu benar-benar pedang itu. Itu adalah senjata terkenal milik Master Biluo. Bagaimana kau bisa mencurinya? Apakah kamu ingin mati? Kelima peri itu terkejut. Mereka memandang Chen Jiu dan sangat khawatir. Bukankah itu hanya pedang keberuntungan? Itu hanya pedang tingkat ketiga. Bagi seorang Master Alam Semesta, itu tampaknya tidak begitu penting. Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Dia tidak memiliki banyak kepercayaan diri. 872. Tidak, tidak mudah untuk mencurinya. Aku tidak ingin mengembalikannya. Chen Jiu menggelengkan kepalanya, dengan tegas menolak usulan Saoyan. Mengapa kamu tidak patuh? Apakah nyawamu lebih penting atau pedang itu lebih penting? Saoyan marah. Keduanya penting. Chen Jiu menganggup dengan sungguh-sungguh. Chen Jiu, jangan seperti ini, oke. Jika kamu menginginkan senjata ilahi keberuntungan, aku dapat meminjamkan milikku, oke. Meng Meng juga mencoba membujuknya dengan niat baik. Aku tidak menginginkan milikmu. Aku menginginkan pedang ini. Chen Jiu berkata dengan tegas, tidak mengizinkan perubahan apapun. Chen Jiu, tahukah kamu bahwa kamu sedang mencari kematian? Jika kamu keras kepala, maka kami tidak akan membiarkanmu menyentuh kami. Kian Yuer juga memperingatkan. Oh, jadi, jika aku mengembalikan senjata surgawi penciptaan, kau akan membiarkanku menyentuhnya begitu saja. Mata Chen Jiu tiba-tiba menyipit. Jangan pernah berpikir tentang hal itu. Kami tidak menginginkannya. Saoyan berkata dengan genit, dan langsung menghentikan imajinasi Chen Jiu. Kalau begitu, para peri, silakan pergi. Hari sudah larut, aku akan tidur dengan istri Ding Siang. Chen Jiu tidak mengatakan apa-apa lagi, dan langsung mulai mengantar mereka keluar. Apa? Tidur. Apa itu tidur? Kamu jelas-jelas menyiksa orang. Kian Yuer memarahi dengan serius. Apa? Jika kamu iri, mengapa kamu tidak datang dan mencicipinya? Chen Jiu menggoda tanpa malu-malu. Menjijikan sekali. Saudari Yan, ayo kita pergi. Bahkan jika dia mati, itu bukan urusan kita. Kian Yuer tidak tahan lagi dan bertanya. Baiklah, Meng Meng, ayo pergi. Saoyan berteriak, dan menarik Meng Meng yang tidak ingin pergi. Keempat wanita itu pergi satu demi satu. Empat peri, jangan lupa kalau kelas dimulai besok. Teriak Chen Jiu, dan keempat wanita itu menjawab dengan suara rendah, Oke. Jadi kalian masih di depan pintu. Jangan mengintip. Perkataan Chen Jiu membuat keempat gadis itu tersipu malu. Mereka menjepit kaki mereka dan meninggalkan pavilion Ding Siang. Chen Jiu, kamu benar-benar berani. Apakah kamu yakin bisa menang? Tanpa ada orang lain di sekitar, Ding Siang memegang tangan Chen Jiu dan bertanya dengan khawatir. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Patua Biluo dan King Yue bersekongkol. Kurasa dia tidak akan membiarkanku begitu saja. Sudah sepantasnya aku mengambil pedangnya. Chen Jiu menjelaskan, belum lagi dia tidak tahu. Bahkan jika dia tahu, aku khawatir dia tidak akan berani mengakui bahwa aku yang mencurinya, karena dia tidak mampu kehilangan muka. Chen Jiu, apapun yang terjadi, sebaiknya kita berhati-hati. Jika Biluo benar-benar menyerang kita, itu akan menjadi bencana bagi kita. Ding Siang masih tidak bisa melupakannya. Jangan khawatir, sayang, aku punya harta karun khusus yang bisa melindungi kita. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Meskipun level priamu agak rendah, dia jelas tidak semudah yang kamu lihat. Kata Chen Jiu dengan percaya diri. Baiklah, Chen Jiu, hari sudah mulai malam. Ayo tidur. Ding Siang tiba-tiba menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Baiklah, ayo tidur. Aku sangat merindukanmu. Kata Chen Jiu sambil memeluk Ding Siang dan menciumnya dengan penuh gairah. Segar dan anggun, aroma bunga lelak seindah bunga abadi, memanjakan pikiran. Tubuhnya yang halus adalah eksistensi yang tak tertandingi oleh wanita lain. Memeluknya di mulutnya, Chen Jiu merasa seolah-olah dia akan meleleh kapan saja. Air manis yang tak ada habisnya menyehatkan Chen Jiu, membuatnya merasa segar. Chen Jiu, biarkan aku mencicipimu. Ding Siang tidak sabar untuk berlutut di depan Chen Jiu setelah dicium sampai seluruh tubuhnya lemas. Dia menjelati dan menjelatinya dengan mulut kecilnya, membuatnya merasa sangat puas. Ding Siang, sudah waktunya. Biarkan aku masuk. Aku menginginkanmu. Chen Jiu merasa seperti akan meledak. Dia ingin dihibur secepat mungkin. Baiklah, ayo. Ding Siang mengangguk senang dan siap menyambut Chen Jiu masuk. Kemudian, Chen Jiu tidak mengecewakan Ding Siang. Dia benar-benar memuaskan kebutuhannya. Mereka berdua terus bercinta untuk waktu yang lama, dan mereka melupakan segalanya. Pagi-pagi sekali, saat lelak merasa sangat tidak nyaman dan memohon belas kasihan, Chen Jiu memanfaatkan waktu saat ia sedang berganti posisi. Tiba-tiba ia mendapat ide yang sangat jahat, dan begitu ide ini muncul di benaknya, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak langsung mengujinya. Perasaan seperti apa itu? Apakah wanita itu akan menolaknya? Chen Jiu sangat penasaran. Eh, Chen Jiu, kamu salah. Benda itu tidak ada di sana. Ding Siang merasa ada benda aneh yang menekan punggungnya. Dia sangat malu hingga wajahnya memerah dan dia tidak tahan. Apa yang salah? Aku melakukannya setiap hari. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Chen Jiu melakukan kesalahan ceroboh saat ini dan menerobos masuk. Oh, kamu, lelak diserang, dan seluruh tubuhnya tegak. Perasaan aneh membuatnya membuka mulutnya, dan dia agak terdiam. Memanfaatkan kesempatan ini, Chen Jiu mulai bergerak dengan lembut. Wajahnya penuh kerinduan, disertai perasaan yang sangat tegang, dia merasa sangat nyaman. Jangan, itu salah, itu salah. Ding Siang merasa semakin kuat. Dia terbangun dengan kaget dan menolak dengan malu-malu. Ada apa? Rasanya cukup enak. Chen Jiu mengikuti arus dan mengabaikan permohonan Ding Siang. Bukannya dia tidak mencintainya, tetapi dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Ding Siang, putri ilahi takdir, telah lama berhenti makan biji-bijian. Selain itu, tubuhnya telah disempurnakan hingga bening, tanpa jejak kotoran. Meskipun ada organ ekskresi di bagian belakang, itu tidak berguna sekarang. Langsung menuju usus. Usus adalah tempat berkumpulnya arti sejati kekacauan oleh Dewa Takdir. Itu sangat penting. Tentu saja, organ-organ di bagian belakang disempurnakan menjadi lebih murni. Pada saat ini, setelah menikmatinya, Chen Jiu hampir dapat merasakan secara langsung melonjaknya true meaning of fate di dalam tubuh Ding Siang. Ia merasa sangat nyaman dan mabuk. Chen Jiu, kamu benar-benar jahat. Kamu pasti melakukannya dengan sengaja. Ding Siang menatap wajah Chen Jiu yang puas dan langsung menebak apa yang telah terjadi. Ding Siang, rasanya enak, kan? Aku hanya memanfaatkan sampah. Kalau menurutmu tidak enak, aku tidak akan datang lagi lain kali. Chen Jiu menjelaskan. Sebenarnya, dia hanya ingin memuaskan rasa ingin tahunya. Dia tidak punya minat khusus di tempat ini. Sebenarnya, sangat mudah untuk tersesat. Chen Jiu menemukan bahwa sejak dia melihat orang lain bermain seperti ini, dia tidak dapat menahan keinginan untuk bermain seperti ini. Ia mendesah dalam hatinya. Memang benar bahwa seseorang dipengaruhi oleh orang-orang yang dekat dengannya. Tampaknya ia harus menjauhi orang-orang jahat itu di masa mendatang. Kalau tidak, trik ini akan terlalu kotor. Siapa yang kau sebut sampah? Ding Siang sangat marah. Ah, maafkan aku. Maksudku, aku hanya mencoba. Ding Siang, oke. Chen Jiu terus memohon. 873. Jangan khawatir, mereka sudah pergi jauh kali ini. Mereka tidak akan kembali. Chen Jiu sangat gembira. Sekarang setelah dia mendapat anggukan persetujuan, dia akhirnya bisa bergerak tanpa ragu-ragu. Gerakannya sangat keras, dan tiba-tiba, seperti ombak yang mengamuk. Chen Jiu merasa seolah-olah dia telah tiba di lautan, dan dia seperti sepotong kayu apum di lautan yang tak terbatas. Dia dihantam ombak dan bisa hancur kapan saja. Satu perahu menaklukkan lautan. Aku harus menaklukkan lautan ini. Chen Jiu juga bersemangat tinggi. Ia tidak mau mengaku kalah saat bertarung melawan ombak. Ia bertarung selama ribuan ronde, dan ia penuh dengan keberanian dan keganasan. Ah, kau membunuhku. Tiba-tiba terdengar suara jeritan. Lautan terbalik, dan Ding Siang kembali gemetar hebat. Wajahnya dipenuhi dengan rasa mabuk yang tak terbatas. Ini, Chen Jiu terkejut. Dia akhirnya mengerti bahwa dia tidak berada di lautan yang sebenarnya, tetapi di tubuh Ding Siang. Lautan adalah makna sejati dari kekacauan. Lautan itu dijungkir balikan oleh Chen Jiu, dan atributnya telah banyak berubah. Lautan itu memiliki afinitas yang lebih tinggi dengan Chen Jiu, dan beberapa di antaranya bahkan samar-samar meresap ke dalam tubuhnya. Dalam tubuh Chen Jiu, bayi naga dalam dantiannya dan kaisar manusia dalam jiwanya terhubung melalui pilar langit suci. Yin dan yang berada dalam harmoni, dan pilar langit suci menghasilkan logam kekacauan purba, kayu kekacauan purba, air kekacauan purba, dan api kekacauan purba. Keempat zat bawaan digunakan untuk memurnikan keempat organ. Keempat organ tersebut menghasilkan otot dan urat yang mengalir melalui anggota tubuh dan tulang. Keempat organ tersebut merupakan sumber kekuatan Chen Jiu, dan juga sumber kebanggaan sejatinya. Pada saat ini, True Meaning of Chaos yang sangat kecil berubah menjadi zat misterius dan bergabung dengan keempat organnya, larut menjadi empat gel unsur. Zat misterius chaos itu seperti sejenis gel. Begitu zat itu tiba, zat itu menyebabkan gel unsur agar-agar Chen Jiu cepat mengembun. Apakah ini? Tanda sebelum pemadatan, Chen Jiu sangat gembira. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa dia hanya menikmati punggung Ding Siang, tetapi secara tidak sengaja membimbing makna sejati kekacauan primal miliknya, membantunya untuk secara langsung meningkatkan level Yuan Qi miliknya. Begitu levelnya meningkat dari, lem, menjadi, padat potensi Chen Jiu akan melangkah maju dengan pesat. Chen Jiu, hari sudah hampir fajar. Tolong lepaskan dia. Suara memohon Ding Siang akhirnya menyadarkan Chen Jiu dari lamunannya. Ding Siang, tunggu sebentar lagi. Aku tidak menyangka kita bisa melakukan kultivasi ganda seperti ini. Kalau tidak salah, aku akan segera bisa meningkatkan ki primordial lima elemen ke level tertinggi. Chen Jiu tidak menyembunyikan apapun. Apa, Anda masih bisa berkembang seperti ini? Ding Siang memutar matanya dan berkata dengan getir, kalau begitu, sebaiknya kau cepat-cepat. Aku merasa ingin mengotori celanaku jika kau seperti ini. Sungguh memalukan. Tidak apa-apa, Ding Siang tetap harum meskipun dia buang air besar. Kamu tidak perlu khawatir. Buang saja kotoranmu padaku. Chen Jiu menghibur Ding Siang, membuatnya semakin malu. Demi kemajuan Chen Jiu, Ding Siang tentu saja menggigit bibirnya dan dengan malu-malu mengatupkan kedua kakinya. Dia membiarkan Chen Jiu melakukan apapun yang dia inginkan. Arti sejati kekacauan primal mengalir deras di dalam ususnya. Meskipun sebagian telah meresap ke dalam tubuh Chen Jiu, Ding Siang tidak pulang dengan tangan kosong. Secara naluria, ia merasa bahwa arti sejati kekacauan primalnya telah menjadi lebih halus setelah mengalami benturan berulang kali. Hanya dalam waktu singkat, itu setara dengan satu tahun kultivasinya. Bukankah, bukankah ini terlalu cepat, Ding Siang merasakan kebahagiaan yang aneh. Dia juga diam-diam menantikan waktu berikutnya. Bukan karena alasan lain, tetapi karena dia bisa merasa senang dan meningkatkan level kultivasinya pada saat yang sama. Kenapa tidak? Namun, jika dia melakukannya lagi, bukankah dia akan terlihat sangat jalang? Meskipun ia tidak dapat menghilangkan rasa malunya, Ding Siang menyambut gelombang kebahagiaan lainnya. Hal itu membuatnya merasa seperti sedang terbang ke surga dan menikmati dirinya sendiri tanpa mempedulikan hal lain. Sisel, peningkatan Chen Jiu secara alami adalah yang terbesar. Keempat gel unsur itu memadat dan menjadi semakin padat. Pada akhirnya, mereka benar-benar memadat. Meskipun pemadatan ini masih selembut tahu, Chen Jiu masih sangat senang. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi ia akan dapat meningkatkan tingkat energi unsurnya sepenuhnya. Chen Jiu telah melangkah maju dengan sangat pesat hanya dengan sekali ini. Ia merasa bahwa kemampuannya dalam segala aspek telah meningkat pesat. Peningkatan yang paling langsung dan nyata adalah daya ledaknya. Daya ledaknya telah meningkat dari 3.000 kali lipat menjadi 500 kali lipat, mencapai daya tempur tertinggi 3.500 kali lipat. Chen Jiu, aku tidak tahan lagi. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Jika kamu ingin datang lagi, kamu bisa datang lagi lain kali. Ding Siang tiba-tiba memikirkan alasan untuk tidak mempermalukannya saat dia dengan malu-malu memohon belas kasihan. Ia, jika lain kali Chen Jiu mau datang ke tempatnya dengan alasan berkultivasi, maka dia tak perlu begitu menentangnya. Chen Jiu mengerti dan langsung mengangguk. Lailak, kondisiku yang sudah padat baru saja terbentuk dan memang belum terlalu stabil. Aku masih harus menghadiri kelas hari ini, jadi mari kita akhiri di sini. Kita lanjutkan malam ini. Lailak mengangguk dan berkata, Lailak, kondisiku yang sudah padat baru saja terbentuk dan memang belum terlalu stabil. Aku masih harus menghadiri kelas hari ini. Baiklah, Ding Siang mengangguk malu-malu. Dia juga menantikannya. Lalu di mana kau ingin aku melepaskannya? Chen Jiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayo kita lakukan di dalam. Ding Siang mengertakkan giginya dan membujuknya. Dia juga ingin merasakan sensasi yang berbeda. Ternyata, bukan hanya pria yang penasaran, tetapi wanita juga punya rasa ingin tahu yang tak ada habisnya. Baiklah, aku datang. Chen Jiu kemudian melakukan beberapa ekspedisi hukuman yang kuat dan melepaskan dirinya sepenuhnya. Untuk sesaat, pria dan wanita itu berpelukan dengan gembira. Ding Siang, katakan sejujurnya, bagaimana rasanya di belakang? Chen Jiu menenangkan diri sejenak, lalu tak kuasa menahan diri untuk bertanya sambil membelai buah dada indah Ding Siang. Apa maksudmu? Bagaimana rasanya? Sudah malam? Kamu harus pergi ke kelas. Ding Siang memutar matanya dan tidak menjelaskan. Tidak usah terburu-buru, ada di belakang. Jangan pura-pura bodoh denganku, kata Chen Jiu dan bertanya dengan serius. Ah, kamu nakal sekali. Kalau kamu terus bersikap seperti ini, aku akan marah. Ding Siang mengeluh genit. Baiklah, baiklah, aku tidak akan bertanya lagi. Chen Jiu melihat Ding Siang tampak sangat marah, jadi dia tidak berani bertanya lagi. Sebaliknya, dia merapikan diri dan segera bersiap untuk pergi ke ke kelas. Chen Jiu, aku akan memberitahumu saat aku kembali malam ini. Ding Siang melihat Chen Jiu sedikit tidak senang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memberinya harapan dengan malu-malu. Ini juga akan mencegahnya berpikir tentang tidak memiliki kelas yang baik. Jika dia masih ingin mengejar wanita lain, itu akan mengerikan. Ding Siang, kau benar-benar istriku yang baik. Chen Jiu sangat senang. Ia segera mencium Ding Siang dan meninggalkan pavilion Ding Siang dengan semangat tinggi. Ketika Chen Jiu tiba di kantor balai kebajikan, keempat peris sudah menunggunya. Hal ini membuatnya semakin gembira. Selamat pagi, murid-murid. Kebetulan kita punya waktu, jadi mari kita latih pelajaran hari ini. 874. Baiklah, jangan gugup. Aku tidak memijat susu kuda. Kali ini, aku akan fokus pada penyembuhan penyakit kuda. Bagaimana menurutmu? Chen Jiu menghibur mereka dan menjelaskan. Kau lah yang sakit. Kami baik-baik saja. Kami tidak ingin kau menyembuhkan kami. Zhao Yan dan yang lainnya mengeluh. Mereka secara naluriah waspada terhadap Chen Jiu yang memanfaatkan mereka dengan cara apapun. Baiklah, aku tidak bermaksud membuatmu sakit. Aku hanya ingin kau berpura-pura sakit. Kau mengerti. Chen Jiu segera menjelaskan dengan serius. Bagaimana kita berpura-pura sakit? Mengmeng penasaran. Ayo, biar aku tunjukkan. Chen Jiu melambaikan tangannya dan segera membiarkan Mengmeng berlari ke arahnya dengan polos, menunggunya untuk memulai. Keahlian medis saya adalah melihat, mendengarkan, bertanya, dan merasakan denyut nadi sebelum mengobati penyakit. Tentu saja, saya melihat wajah. Lihat, Mengmeng sekarang sehat. Saya hampir yakin bahwa dia tidak sakit. Omong kosong, tentu saja Mengmeng tidak sakit. Kian Yuer menyela Chen Jiu dan mendengus. Itu belum tentu benar. Wajah Chen Jiu tiba-tiba menjadi serius. Meskipun dia tampak sehat, bukan berarti dia benar-benar tidak sakit. Beberapa lesi yang tidak jelas tidak dapat dilihat, dan harus dicium. Ah, kalau begitu cepatlah dan lihatlah aku, apakah aku benar-benar sakit atau tidak? Wajah Mengmeng dipenuhi dengan kekhawatiran. Sepertinya kau berkata jujur. Apa maksudnya mencium? Tanya Zhao Yan bingung. Ada dua jenis penciuman. Yang pertama adalah mendengarkan bunyinya, dan yang kedua adalah merasakan baunya. Kata Chen Jiu, ia mendekatkan telinganya ke dada kecil Mengmeng dan merasakan elastisitas payudaranya yang kencang. Ia berkata dengan gembira, detak jantung kuda ini sedikit cepat. Itu pertanda penyakit. Apakah ini penyakit atau kuda yang sedang dirahi? Kian Yuer cemberut. Tentu saja, dia tahu bahwa Mengmeng menyukai Chen Jiu. Ahem, murid Yuer, kumohon janganlah dengan seenaknya menodai ajaran suci kami, ya. Chen Jiu memutar matanya, lalu berdiri dengan enggan dan berkata, biarkan aku menciumnya lagi untuk memastikan apakah dia benar-benar sakit atau tidak. Di mana kamu ingin menciumnya? Mengmeng menatap Chen Jiu dengan polos. Wajahnya memerah, yang sangat imut dan memikat. Saya ingin mencium bau di mana-mana. Saat Chen Jiu berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di atas kepala Mengmeng. Menggunakan jabatan resminya untuk keuntungan pribadi, dia dengan seenaknya mengendus aroma samar perawannya. Itu menenangkan pikiran dan membuatnya merasa sangat nyaman. Ujung rambutnya, sisi telinganya, dan bagian depan bibirnya yang merah ceri. Merasakan napas Chen Jiu di tempat khusus ini, Mengmeng merasa sangat geli. Dia ingin tertawa, tetapi dia tidak berani. Dia hanya bisa menggigit bibirnya dan menahannya. Wajah kecilnya cemberut, yang membuatnya semakin mengemaskan dan menarik. Chen Jiu tidak mempersulit dirinya sendiri. Ia terus menuruni lereng hingga mencapai puncak gunung yang indah itu. Kemudian, ia menarik napas dalam-dalam dan mengendus dengan penuh semangat. Lihat? Tidakkah menurutmu Chen Jiu terlihat seperti orang mesum sekarang? Mengapa saya merasa dia sama sekali tidak terlihat seperti guru? Kalau semua dokter seperti dia, mungkin mereka sudah dipukuli sampai mati. Qian Yuer menatap Chen Jiu dengan penuh kebencian dan tidak bisa menahan diri untuk mengejeknya. Ini keterlaluan. Aku tidak ingin dia melakukan ini padaku nanti. Zhao Yan adalah orang pertama yang keberatan. Benar sekali, aku juga tidak akan mengizinkannya. Fang Rou menganggup dan setuju. Chen Jiu mengabaikan mereka. Dia mengendus tubuh mengmeng tanpa ragu. Tiba-tiba, dia membenamkan kepalanya ke dalam pantat mengmeng yang harum, di antara kedua kakinya yang menawan. Ah, guru Chen, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Mengmeng berteriak dan dengan cepat mengatupkan kedua kakinya yang proporsional. Jangan gugup. Aku mengendus untuk melihat apakah kamu menderita wasir. Meskipun 9 dari 10 kuda menderita wasir, kuda yang baik pasti tidak menderita wasir. Chen Jiu segera melepaskan pegangannya dan berkata, Ya, wanginya murni. Kamu tidak akan terkena wasir di sini. Guru, lain kali jangan tiba-tiba mendekatiku seperti ini, oke? Pinta mengmeng. Ia begitu terkejut hingga hatinya tak sanggup menahannya. Baiklah guru, lain kali saya akan memakainya pelan-pelan. Dengan senyum lembut, Chen Jiu datang ke depan mengmeng lagi dan berkata dengan serius, Ayo, mengmeng, berikan aku salah satu kakimu. Ini, meskipun mengmeng mengatakan bahwa dia menyukai Chen Jiu, dia masih malu melakukan ini. Jangan malu-malu, aku hanya memeriksa apakah kamu menderita penyakit kaki atlet. Sebagai peternak kuda yang terhormat, aku tidak boleh takut dengan kotoran dan kelelahan. Jangan khawatir, bahkan jika kamu sakit, aku akan mengobatinya untukmu. Wajah Chen Jiu penuh dengan kesucian, yang membuat mengmeng tidak mungkin menolak. Dia dengan lembut mengangkat kaki yang lembut dan memberikannya kepadanya. Kakinya yang mungil dan indah, mengenakan sepasang sepatu sutra emas. Kakinya bersih dan sangat imut. Chen Jiu memainkannya di tangannya. Dia sangat menyukainya, tetapi dia tidak berani mengabaikannya. Gadis-gadis di sampingnya menatapnya dengan penuh nafsu. Jika dia tidak mengeluarkan sedikit pengetahuan profesional, bagaimana dia bisa menakut-nakuti mereka. Dengan gerakan tangannya yang besar, Chen Jiu langsung melepaskan sepatu sutra emas kecil itu, memperlihatkan kaki yang harum, putih, dan lembut di depan Chen Jiu. Kaki itu sedikit melengkung, seolah malu-malu, dan cerah serta cantik. Peri penciptaan tidak memakan biji-bijian apapun dan dapat berjalan di atas awan dan kabut. Kakinya dibungkus sepatu setiap hari, dan seratus kali lebih bersih daripada tangannya. Khususnya, melihat kaki kecil yang lucu di depannya, yang putih dan tanpa cacat, seperti sepotong batu giok, Chen Jiu ingin menelannya. Seleranya terlalu kuat, meskipun Chen Jiu memiliki pikiran seperti itu, dia tetap menolak karena dia khawatir akan menakuti ketiga gadis lainnya. Jika itu terjadi, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Kian Yuer memutar matanya, tidak puas dengan Chen Jiu yang mempermainkan kaki kecil Mengmeng, dan mengingatkannya, Hei, apa yang kamu lihat? Jangan khawatir, saya belum menciumnya. Saat Chen Jiu berbicara, dia dengan lembut mendekati kaki kecil itu dan mengendusnya. Saat dia menarik dan mengembuskan napas, bau yang kuat itu keluar, membuat wajah Mengmeng menjadi sangat merah, dan dia merasa aneh di dalam hatinya. Kaki merupakan tempat yang memiliki banyak titik akupuntur di dalam tubuh. Oleh karena itu, perasaan di sini secara alami sangat sensitif. Pada zaman dahulu, orang-orang mengatakan bahwa kaki wanita merupakan bagian terpenting dari tubuhnya, dan tidak boleh diintip oleh orang lain. Hal ini juga sangat wajar. Meridian kaki terhubung dengan meridian tungkai, dan pangkal meridian tungkai adalah tempat terakhir wanita. Pada saat ini, kaki indah Mengmeng sedang dipermainkan oleh seorang pria, dan dia merasa seolah-olah bunga sedang mekar di musim semi. Dia tidak tahan. Sudah selesai, Mengmeng tidak tahan lagi. Jika terus seperti ini, dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Hampir selesai. Tidak ada bau harum lagi. Selamat, kamu tidak terkena kutu air. Chen Jiu akhirnya mengucapkan selamat padanya dan berkata, Oke, saatnya untuk yang berikutnya. Malu sekali, Mengmeng menjulurkan kaki satunya dan membiarkan pria itu bermain-main sebentar sebelum melepaskannya. Namun, yang mengejutkannya berikutnya adalah Chen Jiu memanjat tiang dan mengendus kakinya, lalu menjulurkan kepalanya ke bagian bawah roknya. Kecantikannya yang tak terbatas sekali lagi terlihat olehnya. 875. Saya tidak pernah berhubungan dengan siapapun. Bagaimana mungkin saya terkena penyakit kuda betina? Meskipun Mengmeng tidak mengusir mereka, dia tetap sangat khawatir tentang ketidakbersalahannya. Itu belum tentu benar. Chen Jiu masuk kebalik roknya dan memandangi kecantikannya. Dia berkata dengan yakin, Meskipun kamu suci, bukan berarti saudara perempuanmu juga suci. Jika mereka tidak sengaja sakit, kalian pasti akan tertular saat mandi bersama karena kalian sangat dekat. Chen Jiu, apa maksudmu? Jika kamu bengkak, keluarlah dan beritahu kami dengan jelas. Pada saat ini, Zhao Yan dan yang lainnya sangat tidak senang. Jangan khawatir, sakit atau tidak, aku akan memeriksamu nanti. Chen Jiu tetap berada di balik roknya dan tentu saja menolak untuk keluar. Tanpa ragu, Chen Jiu terjun ke tempat bunga musim semi bermekaran. Mencium aroma harum dan kehangatan yang tak terbatas, Mengmeng bahkan lebih malu. Dia menekup kakinya yang indah dan mendesaknya, Chen Jiu, apakah kamu sudah selesai? Saya merasa sangat tidak nyaman. Baiklah, baiklah, aku akan segera selesai. Chen Jiu tidak mempersulit Mengmeng. Dia mengendus Mengmeng dengan rakus beberapa kali lagi sebelum akhirnya keluar dan berkata, Bagus sekali, Mengmeng benar-benar kuda yang baik. Tidak hanya murni, tetapi juga hampir tidak memiliki penyakit. Omong kosong, apakah kamu perlu mengatakan itu? Apakah kita tidak tahu kultivasi kita dan apakah kita sakit atau tidak? Kian Yuer memutar matanya dan berkata dengan nada meremehkan. Hei, jangan khawatir, oke. Apakah anda sakit atau tidak? Saya tidak dapat membuat kesimpulan akhir sekarang. Dalam keterampilan medis saya, masih ada satu nilai akhir. Chen Jiu menjelaskan dan tiba-tiba berkata, Mengmeng, julurkan lidahmu dan biarkan aku melihatnya. Aku rasa kamu sepertinya punya bau mulut. Apa? Mengmeng terkejut. Dia tersipu dan dengan patuh menjulurkan lidah dingsiangnya yang kecil. Lapisan di lidahmu lembut dan merah. Warnanya pas, tapi ada sedikit bau yang tidak enak. Aku benar-benar tidak yakin. Biarkan aku mencicipinya dulu, kata Chen Jiu dengan berani. Dia meraih dingsiang kecil dan mencicipinya dengan seenaknya. Bajingan, kau sangat vulgar. Kau masih mengatakan bahwa kau tidak memanfaatkanku. Mari kita lihat bagaimana kau akan membantah sekarang. Zhao Yan dan yang lainnya sangat marah. Mereka tidak bisa mentolerirnya. Untungnya, meskipun ketiga wanita itu marah, mereka tidak punya muka untuk menjauh. Yang satu bersedia mencium, dan yang lain bersedia dicium. Itu benar-benar membuat mereka benar-benar tidak berdaya. Setelah ciuman yang dalam, Mengmeng sangat malu. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara lama. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Lugu, murni, dan imut. Setelah mencicipi dingsiang kecil milik Mengmeng, hati Chen Jiu dipenuhi dengan kebanggaan yang tak terlukiskan. Ia begitu gembira hingga ingin tertawa, tetapi demi menjaga citranya, ia menahannya dan berkata dengan sangat serius, memang ada bau yang aneh. Mengmeng, apakah kamu pernah makan sesuatu sebelumnya? Chen Jiu, berhentilah main-main. Apa kau pikir semudah itu menutupi fakta bahwa kau memanfaatkanku? Zhao Yan dan yang lainnya mendengus. Mereka sama sekali tidak mempercayainya. Eh, aku sudah makan banyak hal. Jenis apa yang kamu bicarakan? Mengmeng juga bingung. Chen Jiu sama sekali mengabaikan keraguan para wanita lainnya dan bertanya pada Mengmeng dengan serius, lalu, apakah kamu ingat sesuatu yang membuat nada bicaramu berubah? Benar-benar ada sesuatu. Saya pernah makan sejenis buah zoysia hitam. Buah itu sangat bermanfaat bagi saya, tetapi setelah itu, mulut saya bau. Butuh waktu 49 hari agar baunya perlahan menghilang. Mengmeng benar-benar lupa bahwa dia sedang dimanfaatkan saat ini. Ketika dia mendengar Chen Jiu berbicara dengan sangat serius, dia juga bertanya dengan cemas, apakah ada yang salah dengan buah zoysia hitam itu? Seharusnya begitu, tapi aku tidak yakin. Meskipun aroma di mulutmu kuat, ada sedikit kesialan di dalamnya. Sungguh mengecewakan, kata Chen Jiu dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Apakah tidak ada cara untuk menyembuhkannya? Mengmeng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Lagi pula, tidak ada wanita yang ingin memiliki bau mulut. Meskipun dia tidak dapat merasakannya, dia juga takut hal itu akan memengaruhi orang lain, terutama Chen Jiu. Jika kita ingin menyembuhkannya, kita harus menentukan akar penyakitnya. Bagaimana dengan ini? Lihat, dengarkan, tanyakan, rasakan denyut nadinya, dan yang terakhir tidak ada gunanya. Aku akan merasakan denyut nadinya untukmu dan memeriksa akar penyakitnya. Chen Jiu terus berkata dengan ramah. Bagaimana denyut nadimu? Mengmeng dan yang lainnya bingung. Oh, denyut nadi adalah sentuhan. Akar penyakitnya harus ditemukan sedikit demi sedikit, kata Chen Jiu tanpa malu-malu. Apa, kamu masih ingin memanfaatkanku? Mengmeng, jangan perlakukan dia. Dia jelas-jelas berbicara omong kosong. Zhao Yan menolak dengan serius. Saudari Yan, jangan khawatir. Saya rasa guru Chen benar. Saya benar-benar sakit. Tunggu guru menyembuhkan saya. Anda bisa kembali lagi nanti. Mengmeng memiliki keyakinan tak terbatas pada Chen Jiu. Mengmeng, terima kasih telah mempercayaiku. Jika aku tidak menyembuhkan penyakitmu hari ini, aku tidak akan layak menyandang gelar Dewa Kuda. Chen Jiu menatap Mengmeng dengan penuh rasa terima kasih. Tiba-tiba dia memegang tangannya dan mulai merasakan denyut nadinya. Chen Jiu tidak berbohong ketika dia mengatakan bahwa ada bau mulut di mulutnya. Orang-orang di Tanah Suci harus memakan ramuan abadi dari waktu ke waktu selama kultivasi mereka. Meskipun ramuan abadi ini memiliki hasil obat yang kuat, pasti akan ada efek samping. Kuda spiritual akan jatuh sakit jika mereka memakan ramuan abadi yang salah. Hal yang sama berlaku untuk makhluk abadi. Meskipun gejalanya tidak jelas, itu tersembunyi di dalam tubuh dan merupakan bahaya tersembunyi yang besar. Chen Jiu mungkin telah memanfaatkannya dengan mengobati penyakitnya, tetapi dia juga harus membayar harga yang sangat mahal. Tidak mungkin baginya untuk menemukan akar penyakitnya sendiri. Dia menugaskan tugas menemukan akar penyakit itu kepada naga raksasa. Jadi aku sudah menjadi pengasuhmu. Meskipun naga raksasa itu mengeluh, ia dengan senang hati membantu karena ia dapat mengurangi poin prestasi. Akar penyakit, yang sulit ditemukan orang lain, hanyalah sepotong kue baginya. Setelah merasakan denyut nadinya, dia merasa percaya diri, tetapi ekspresinya menjadi lebih suram. Guru, ada apa? Meng-meng sangat gugup. Jangan khawatir, akar penyakitnya agak membandel. Aku mungkin harus mencarinya lagi. Berdiri diam dan jangan bergerak. Aku akan memotong seluruh tubuhmu. Kata Chen Jiu. Dia menyentuh meng-meng dari atas ke bawah. Kulitnya yang halus, temperamennya yang murni dan menawan, dan dada kuda yang telah lama ia dambakan, semuanya digenggam dalam tangannya. Hanya saja, mereka dicubit dengan sangat mengemaskan, dan wajahnya yang menawan lembut dan lembab. Itu sangat memalukan. Sialan, dia masih bisa lolos. Kita lihat saja bagaimana dia akan menghadapinya nanti. Kian Yuer melotot penuh kebencian. Dia sangat marah. Guru, bisakah kamu berhenti mencubit di sana? Mengmeng memohon dengan malu. Perasaan di dadanya membuatnya merasa sangat aneh. Dia mengatupkan kedua kakinya. Dia sangat malu. 876 Apa? Apa kau bercanda? Bagaimana mungkin mengmeng sakit? Kurasa kau lah yang sakit. Kau orang mesum besar. Kemungkinan besar kau orang mesum. Lepaskan dia. Sialan terkejut. Benar sekali. Kau jelas-jelas bicara omong kosong. Kian Yuer cemberut karena tidak puas. Wajah Fang Rou juga penuh dengan rasa jijik. Guru, bagaimana saya bisa sakit di sini? Suara mengmeng bergetar. Dialah satu-satunya yang masih percaya pada Chen Jiu, tetapi dia jelas sangat ragu. Jika aku tidak salah, payudaramu mulai tumbuh dengan cepat setelah kau memakan buah soisya hitam, kan? Chen Jiu tersenyum percaya diri seolah-olah dia tahu kondisi mengmeng seperti punggung tangannya. Sungguh mengejutkan. Guru, Anda sungguh hebat. Bagaimana Anda tahu? Mata mengmeng membelalak kaget. Saya memang berkembang pesat di sini setelah waktu itu. Saya pikir saya sudah dewasa. Itu tidak benar. Kamu tidak tumbuh di sini. Kamu tumbuh dalam keadaan keracunan. Kata Chen Jiu dengan nada khawatir. Keracunan. Apakah itu berarti payudaraku akan mengecil setelah diberi penawar racun? Kata mengmeng dengan khawatir. Meskipun alam penciptaan terutama berfokus pada makna sejati kekacauan, sangat penting juga untuk melunatkan gen seseorang. Pada tahap ini, jumlah gen seseorang akan meningkat tanpa henti. Namun, kebanyakan orang hanya akan menemukan warisan dalam garis keturunan mereka. Sangat sedikit orang yang dapat mengambil inisiatif untuk merombak gen mereka. Secara alami, menurut keadaan sebelum pewarisan, tubuh seseorang akan semakin lemah dari generasi ke generasi setelah pewarisan. Hampir semua aspek tubuh juga demikian. Sedangkan untuk lengan dan kaki, karena gen bawaan mereka yang kuat, meskipun mereka diperkecil, selain fakta bahwa kekuatan mereka tidak sekuat nenek moyang mereka, tidak akan ada perbedaan dalam penampilan. Namun, untuk beberapa hal, jika mereka diperkecil ukurannya, itu akan terlihat jelas. Bukan tanpa alasan Kian San Pau mengincar ginjal Chen Jiu. Gen yang diturunkan dari ginjalnya terlalu kecil, jadi dia tidak bisa mendapatkan organ dan kemampuan Chen Jiu yang besar. Namun, bagi seorang pria, ini sangat penting. Tampaknya buah zoisia hitam telah menyebabkan mutasi genetik dalam tubuh Meng Meng, yang menyebabkan payudaranya membesar. Begitu racunnya dihilangkan, sangat mungkin gennya akan hancur, dan dia akan kehilangan puncak kembarnya yang membanggakan. Itu tidak benar. Di bawah tatapan para wanita, Chen Jiu berkata dengan percaya diri dan tegas, jangan berpikir bahwa aku melakukannya tanpa alasan. Setelah penyelidikanku, gen di sini sangat stabil. Bahkan jika racunnya dihilangkan, kamu tidak akan berubah kembali. Benar-benar, Chen Jiu, kamu tidak bisa berbohong. Meng Meng terkejut. Tentu saja, Meng Meng. Sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir. Siapa di antara nenek moyang kita yang tidak sempurna? Mengenai gen anda, meskipun telah bermutasi sedikit, bukan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa buah zoisia hitam telah menstimulasi semacam gen laten di dalam diri anda. Ini sebenarnya tidak sama dengan mutasi murni. Chen Jiu menjelaskan dengan cara yang cukup mendalam. Guru, bagaimana saya bisa menghilangkan racunnya? Tanya Meng Meng. Jangan khawatir, setelah aku menghancurkanmu, aku akan bisa mengeluarkan racunnya. Kata Chen Jiu penuh semangat. Merusak, Meng Meng membelalakan matanya lebar-lebar. Gadis-gadis itu juga memutar mata mereka. Seperti yang diharapkan, dia masih seekor serigala dengan ambisi liar. Ahem, jangan salah paham. Saat aku bilang merusak, maksudku merusak. Baiklah, Meng Meng, berbaringlah di tanah. Aku akan menggosok racunnya untukmu. Di bawah perintah Chen Jiu, Meng Meng yang skeptis berbaring. Tubuhnya yang lentur dan kakinya yang melengkung bahkan lebih memikat. Chen Jiu ingin sekali menekan tubuh Meng Meng dan bersenang-senang, tetapi ia segera menahan keserakahannya. Ia lalu duduk di depan Meng Meng dan mengulurkan tangan untuk membuka kancing baju Meng Meng. Ah, guru, mengapa anda membuka kancing baju saya? Meng Meng terkejut. Dia tidak bisa menerimanya. Itu hanya seekor kuda asteris-asteris. Bukannya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Apa yang perlu dimalukan? Lagi pula, aku yang mentraktirmu, jadi kamu harus bekerja sama. Chen Jiu membujuk. Meng Meng tidak menolak. Ia melepaskan sepasang puncak bersalju yang putih dan berkilau. Puncak-puncak itu cerah dan indah, seperti dua makam suci yang dapat mengubur tubuh dan pikiran siapapun. Ya ampun, mungkinkah payudara wanita benar-benar makam suci? Mengapa pria begitu tak bisa menolaknya? Saat Chen Jiu mendesah, tangannya yang besar tiba-tiba mencengkeram payudaranya. Huff, bahkan jika kamu adalah makam suci, aku akan menggalinya. Aku adalah pahlawan perampok makam. Kamu, benar-benar konyol. Apa kamu tidak punya rasa malu? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Saat mereka masih linglung, Zhao Yan dan yang lainnya benar-benar tercengang. Sebelum mereka bisa menghentikannya, Meng Meng dibawa keluar olehnya dan mulai menghiburnya. Tindakan ini, teknik ini, objek ini, membuat dada mereka sesak saat mereka melihatnya. Mereka tidak bisa tidak menantikannya. Jangan khawatir, aku akan mentraktirmu nanti. Dia menjawab dengan santai. Tindakan Chen Jiu yang lebih konyol lagi masih akan terjadi. Gadis-gadis itu sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Mereka ingin memarahinya, tetapi mereka tidak bisa bersuara. Setelah dengan sengaja merusak puncak-puncak bersalju Meng Meng yang indah, Chen Jiu tiba-tiba menelannya. Gigitan ini benar-benar membuat Meng Meng menjerit di tempat. Dia sangat malu sehingga dia tidak bisa menunjukkan wajahnya. Kakinya disilangkan dan dia berkeringat. Terutama perasaan aneh di depan dadanya, seolah-olah dua pintu listrik bertegangan tinggi telah dibuka. Dia merasakan mati rasa yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya. Seolah-olah dia tidak nyaman, tetapi lebih seperti dia menikmatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan erangan lembut, yang penuh dengan pesona yang tak tertandingi. Pada saat ini, Zhao Yan dan yang lainnya benar-benar membuka mulut mereka lebar-lebar dan terdiam lama sekali. Melihat pelanggaran Chen Jiu dan melihat kesenangan Meng Meng yang malu-malu, itu benar-benar mengejutkan mereka baik secara fisik maupun mental. Setelah sekian lama, ketika Chen Jiu berhenti minum Meng Meng, Zhao Yan dan yang lainnya bereaksi dan memarahi dengan keras, pasangan bajingan, apa kalian tidak punya rasa malu? Kalian benar-benar melakukan ini di siang bolong. Kami benar-benar malu mengenal kalian. Guru Chen, Anda telah menyedot racun saya. Apakah Anda akan diracuni? Pada saat ini, Meng Meng menatap Chen Jiu dengan penuh perhatian dan bertanya. Meng Meng, kau tetap yang terbaik bagiku. Kata Chen Jiu penuh rasa terima kasih. Gadis-gadis itu melihat bahwa dadanya memang membesar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Apa? Ini benar-benar berkembang. Ini terlalu aneh. Zhao Yan dan yang lainnya terkejut. Mereka juga secara tidak sadar lebih percaya pada Chen Jiu. Tampaknya orang ini tidak hanya mengoceh dan memanfaatkan orang lain. Pembusukan gen, hentikan mutasi. Pada saat ini, Chen Jiu tiba-tiba berteriak. Mereka melihatnya menepuk tangannya dan menepuk dadanya yang membuncit dengan keras, mengembalikannya ke keadaan normal. Ini, terlalu aneh, bukan? Chen Jiu, mari kita lihat juga. Zhao Yan dan yang lainnya terkejut dan tidak punya pilihan selain mempercayainya. 877 Kakak-kakak, jangan cemas. Biarkan guru memeriksaku lagi untuk melihat apakah aku masih memiliki bau mulut. Mengmeng mengemukakan pendapatnya dengan enggan saat ini. Waktu aku merawatnya, kalian semua cerewet. Sekarang setelah kalian melihat hasilnya, kalian semua ikut campur. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik di dunia ini? Mengmeng, tidak apa-apa untuk memeriksa bau mulutmu, tetapi bukankah kamu seharusnya membungkus benda itu di depanmu? Zhao Yan dan yang lainnya mengingatkannya dengan tatapan tajam. Mereka sangat malu hingga pipi giyok mereka memerah. Ternyata setelah perawatan Chen Jiu, dada Mengmeng memerah dan bengkak. Dia tidak hanya terlihat lebih menawan, tetapi dia juga tidak bisa menyingkirkannya tepat waktu. Tatapan yang melayang di udara benar-benar mengubur segalanya, membuat orang tidak bisa melepaskan diri. Oh, guru, kenapa kamu juga melihatku? Mengmeng tiba-tiba menyadari dan melotot ke arah Chen Jiu, yang membuatnya merasa canggung untuk beberapa saat. Dia tidak bisa menjelaskannya. Bagaimana mungkin dia tidak memandangi pemandangan yang begitu indah? Tak lama kemudian, Mengmeng selesai berkemas. Ia sekali lagi mengulurkan dingsi yang kecilnya kepada Chen Jiu, dan Chen Jiu sama sekali tidak menahan diri. Ia meraihnya dan mencicipi rasa Mengmeng sekali lagi. Setelah beberapa saat, Mengmeng dicium sampai seluruh tubuhnya mabuk. Wajah kecilnya berdarah. Dia sangat malu karena tidak punya muka untuk melihat siapapun. Ada perasaan aneh di tubuhnya yang membuatnya mencengkram tubuhnya rat-rat, tidak berani untuk rileks sedikitpun. Setelah sekian lama, Chen Jiu melepaskan Mengmeng dengan puas. Sementara dia terengah-engah dan mengeluh, dia memujinya dengan penuh semangat. Mengmeng, selamat, bau mulutmu benar-benar hilang. Benar-benar, terima kasih banyak, guru. Saat ini, Mengmeng sangat bersyukur. Dia tidak merasa telah dimanfaatkan. Apakah itu benar-benar ajaib? Mengmeng, kemarilah dan biarkan kami menciumnya. Zhao Yan dan yang lainnya terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk meminta Mengmeng datang ke hadapan mereka. Ketika dia mengembuskan nafas dan mereka menciumnya, mereka semua sangat terkejut. Wanginya benar-benar jauh lebih lembut. Ini terlalu aneh. Baiklah, siapa selanjutnya? Chen Jiu melambaikan tangannya dan tak dapat menahan diri untuk mendesak para gadis. Ini, sebaiknya tidak, kan? Zhao Yan dan yang lainnya tersentak. Tadi, mereka bersemangat dan setuju. Sekarang setelah mereka memikirkan metode pengobatan Chen Jiu, mereka tidak bisa menahan rasa sesal. Apa? Kamu adalah peri penciptaan yang bermartabat, tetapi kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi penyakitmu sendiri. Wajah Chen Jiu penuh dengan penghinaan. Karena tidak tahan dengan tatapan bertanya Chen Jiu, Zhao Yan dan yang lainnya juga menjadi marah. Mereka menggertakkan gigi dan berteriak. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Aku tidak percaya kamu benar-benar dapat melihat apa yang salah. Baiklah, jangan berkelahi. Semua orang punya bagian. Datanglah satu per satu. Chen Jiu tersenyum dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Fang Rou untuk datang di depannya. Fang Rou murni dan lembut, penuh pesona kewanitaan. Mengenakan pakaian putih, Fang Rou tampak suci dan anggun, anggun dan anggun. Dia hanyalah seorang wanita dalam lukisan, tanpa celah dan tanpa celah. Pertama-tama, Chen Jiu menatap Fang Rou dari atas ke bawah tanpa rasa bersalah, mengaguminya dengan saksama. Wajahnya memerah karena menatapnya. Kemudian, Chen Jiu dengan tidak sopan mendekatkan hidungnya dan mencium tubuh Fang Rou yang lembut. Pipinya yang seperti batu giyok, fitur wajahnya, pahanya, dan perut bagian bawahnya membuat Fang Rou malu untuk sementara waktu. Wajahnya yang lembut sangat merah, dan dia tidak tahan. Baiklah, julurkan lidahmu dan biarkan aku mencicipinya. Kata-kata tak tahu malu yang keluar dari mulut Chen Jiu terdengar sangat sakral. Tubuh Fang Rou yang halus bergetar hebat. Dia ingin menolak, tetapi di bawah tatapan mata Chen Jiu yang agung dan suci, dia masih menjulurkan lidahnya. Oh, setelah menangkapnya, Chen Jiu memeluk tubuh halus Fang Rou dan mereka berdua saling bertautan, memabukkan pikiran. Ini, bahkan Fang Rou pun jatuh cinta padanya. Saudari Yan, mengapa aku merasa bahwa situasi kita semakin buruk? Kian Yuer tidak bisa berkata apa-apa. Mengapa aku merasa mereka berdua seperti sepasang kekasih? Kata Zhao Yan, juga dalam keadaan linglung. Hah, keduanya tiba-tiba terpisah satu sama lain. Fang Rou dan Chen Jiu saling memandang, mata mereka penuh dengan perasaan yang rumit. Ada rasa pahit di dalam aromanya. Fang Rou, kau pernah memakan beberapa ramuan abadi yang istimewa sebelumnya, kan? Chen Jiu berbicara, memecah keheningan ini, dan menjadi lebih mulia lagi. Seolah-olah dia bukan orang yang dekat dengannya. Fang Rou melotot padanya dan tak dapat menahan diri untuk mengingat, aku pernah memakan ramuan abadi yang sangat pahit sebelumnya. Meskipun pahit, ramuan itu sangat mujarab. Obat yang baik itu pahit, saya mengerti. Chen Jiu mengangguk seolah mengerti dan berkata, memakan ramuan abadi yang belum dimurnikan tidak hanya sangat efektif, tetapi juga mudah menimbulkan beberapa efek samping. Untungnya, kamu bertemu denganku, aku bisa mengobatimu secara gratis. Lalu di mana akar penyakitku? Fang Rou bertanya dengan rasa ingin tahu. Sulit untuk mengatakannya. Biarkan aku memotongmu dan kita akan tahu. Saat Chen Jiu berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh Fang Rou. Kulitnya seperti air, dan saat dia menyentuhnya, kulitnya sangat halus. Eh, Chen Jiu, jangan bilang kalau akar penyakitku juga ada di sini. Fang Rou tiba-tiba berkata dan menatap tajam ke arah pria di depannya dengan kepahitan yang tersembunyi. Payudaraku tumbuh secara normal di sini. Aku tahu, tapi saripati pahitnya masih tertinggal di sini. Aku harus membantumu memerasnya, kata Chen Jiu dengan sungguh-sungguh. Kenapa aku tidak memerasnya sendiri? Fang Rou sedikit malu. Bagaimana mungkin seorang pria menyentuh tempat suci seperti itu? Kamu tidak mengerti. Tidak masalah jika kamu melukai dirimu sendiri. Tetapi akan sangat buruk jika genmu rusak. Baiklah, berbaringlah. Aku akan membantumu. Tegur Chen Jiu dengan bermartabat seperti seorang guru. Baiklah, Fang Rou tidak punya pilihan selain menganggup dan setuju. Wajahnya penuh rasa malu. Namun, ini baru awal dari rasa malunya. Sama seperti Meng Meng, Chen Jiu memancarkan kecantikannya yang luar biasa. Penampilannya yang menawan bagaikan matahari. Menerangi seluruh ruangan. Mereka sangat lembut, sangat lembut, tetapi juga sangat bersemangat. Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Sepasang harta karun di tangannya ini adalah sepasang keajaiban. Siapapun yang mendapatkannya akan menikmati manfaat yang tak ada habisnya selama sisa hidupnya. Mem, Chen Jiu, cepatlah. Fang Rou sangat malu. Penampilan femininnya jelas terlihat. Kakinya tanpa sadar tertekuk, membuatnya semakin sulit untuk mengendalikan diri. Racunmu terlalu kuat. Aku harus menggunakan cara yang lebih keras. Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerangnya, merasa segar baik secara fisik maupun mental. Dia meraih gunung-gunung keindahan dan mencicipinya dengan penuh nafsu. Penampilannya yang seperti serigala membuat Zhao Yan dan yang lainnya merasakan kebencian yang tak berujung. Orang ini sama sekali tidak terlihat seperti guru. Dia jelas-jelas seorang cabul. Bagaimana kita bisa jatuh ke tangannya? Eh, Chen Jiu, yang membuat Zhao Yan dan yang lainnya semakin tak tertahankan adalah ketika Fang Rou tanpa sadar mengaitkan Chen Jiu dan membiarkannya menyerbu tubuhnya, seolah-olah dia sangat menikmatinya. 878 Sulit untuk dikatakan, tetapi tampaknya dia telah tergoda oleh Chen Jiu. Zhao Yan berkata tanpa daya. Sialan, sebagai seorang guru, beraninya dia menggoda murid perempuan kita di kantor. Dia benar-benar tidak tahu malu. Qian Yu, R. menggertakan giginya karena marah. Di tanah, Chen Jiu dengan seenaknya melengkungkan tubuhnya di depan payudara indah Fang Rou. Ketika dia menyerap semua racun, dia baru saja bangun, tetapi Fang Rou berinisiatif untuk menciumnya. Kali ini, laut mengering dan batu-batu runtuh. Pria itu sedang jatuh cinta dan wanita itu sedang jatuh cinta. Mereka berguling-guling, saling menjerat untuk waktu yang lama sebelum akhirnya melepaskannya. Hem, kalau kami di sini, kamu pasti langsung jalankan bisnisnya kan? Fang Rou, Chen Jiu tidak tahu malu, tapi mengapa kamu mengikutinya? Qian Yuer memarahi dengan marah. Aku, Fang Rou terlalu malu untuk mengatakan apapun. Dia tergagap dan berkata dengan wajah merah, Maaf, aku tidak tahu mengapa aku tidak bisa menahannya. Baiklah, giliranku. Aku ingin melihat penyakit apa yang bisa dia berikan padaku. Qian Yuer tidak mempercayainya. Dia adalah orang ketiga yang datang ke Chen Jiu dan menatapnya dengan tajam. Yuer, diagnosis guru itu sakral. Bagaimana mungkin tidak ada yang salah? Chen Jiu berkata dengan serius. Dia segera mendatangi Qian Yuer dan mulai memeriksa tubuhnya. Baiklah, jangan menatapku terus-terusan. Kamu melihatnya setiap hari. Apa yang tidak kamu kenal? Qian Yuer juga sedikit malu dengan tatapan Chen Jiu. Baiklah, saya akan menciumnya langsung. Saat Chen Jiu berbicara, dia bergerak mendekati Qian Yuer. Keindahan yang tak terkalahkan, sangat sombong, dan luar biasa ini sangat menggoda untuk ditaklukkan. Chen Jiu dapat mencium aromanya dari jarak yang begitu dekat. Aroma samar itu mengenai wajahnya, dan Chen Jiu merasa sangat segar. Ia mengendus seluruh tubuhnya dari kepala hingga kaki. Aroma itu bergema, dan kemurnian keperawanannya membuatnya merasa segar. Yuer, julurkan lidahmu dan biarkan aku mencicipinya. Chen Jiu tidak dapat menunggu lebih lama lagi dan mulai berbicara. Jangan pernah berpikir tentang hal itu. Jika kamu ingin mencicipinya, turunkan tubuhmu sedikit. Aku akan meludahimu sebagai gantinya. Qian Yuer mengerutkan bibirnya dan berkata dengan senyum aneh. Apa, bukankah kau sedang mengejeknya? Chen Jiu memprotes dengan keras. Lagi pula, ini hanya rasa. Kenapa rasanya bisa berbeda? Terserah Anda apakah Anda ingin mencicipinya atau tidak. Qian Yuer sama sekali tidak menunjukkan rasa malu padanya. Dia tersipu dan berjanji akan meludahinya. Ini sudah cukup membuatnya malu. Jika dia benar-benar menciumnya, dia akan mati karena malu. Yuer, jika kamu melakukan ini, aku tidak akan bisa mendiagnosisnya sama sekali. Kamu harus tahu bahwa ludah yang keluar dari mulut itu tengik. Tentu saja, Chen Jiu tidak akan menyetujui syarat seperti itu. Meskipun masih terasa, dia harus mencicipi yang paling segar. Pokoknya, aku tidak akan membiarkanmu menciumku. Kau harus mencari tahu sendiri. Qian Yuer cemberut, memperjelas bahwa dia sedang memberi Chen Jiu masalah yang sulit. Baiklah, kalau begitu, aku akan langsung ke akar permasalahannya. Chen Jiu tidak ragu-ragu. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan langsung menangkap Yusan, membuat Qian Yuer lengah. Ah, kau! Qian Yuer berteriak dan ingin memarahi Chen Jiu, tetapi bibir merahnya tiba-tiba tertutup oleh Chen Jiu. Dia tidak bisa berbicara sama sekali. Hem, selanjutnya, sambil meremas gundukan yang indah itu, Chen Jiu mencium aroma keindahan yang konyol itu. Itu adalah panen yang besar, dan dia sangat senang. Gadis kecil, kau ingin bertarung denganku. Kau masih terlalu muda. Ketika Chen Jiu merasa puas, dia tiba-tiba merasakan sakit di ujung lidahnya. Aduh, dia segera menjauh dari Qian Yuer. Kamu anjing, kenapa kamu menggigit orang? Chen Jiu memarahi dengan serius. Apakah kamu seekor keledai atau seekor kuda? Apakah anda perlu mencubit dan mencium kuda untuk mengobati penyakit? Qian Yuer mencibirkan mulutnya, penuh amarah. Ciuman pertamanya direnggut, dan Feng Shen juga tersentuh olehnya. Ada perasaan aneh di hatinya, yang membuatnya sangat malu. Dia benar-benar tidak bisa menghadapinya. Saya perlu mengobati suatu penyakit. Saya tidak menganggapmu seekor kuda, tetapi menurutmu saya seorang manusia. Chen Jiu memarahi dengan marah. Jika kamu tidak ingin aku mengobatimu, aku tidak akan mengobatimu. Mulutmu asam, jadi kamu pasti sakit parah. Kamu bisa menunggu sampai mati mendadak suatu hari. Bagaimana kamu tahu kalau mulutku asam? Qian Yuer tiba-tiba menjadi sangat bingung. Saya baru saja mencicipinya. Apakah anda tidak merasakannya sendiri? Chen Jiu berkata dengan nada yang mengkhawatirkan, saat anda memakan sesuatu, apapun itu, apakah anda selalu merasakan sedikit rasa asam di bagian setelahnya? Bagaimana kau tahu? Kali ini, Qian Yuer kembali tercengang. Saya seorang dokter kuda. Tentu saja, saya tahu penyakit anda, dan hanya saya yang bisa menyembuhkannya. Apakah anda ingin mengobatinya? Kata Chen Jiu dengan bangga. Bisakah kau benar-benar menyembuhkanku? Qian Yuer tidak bisa menahan rasa penasarannya. Mulutnya sesekali terasa masam. Meskipun itu bukan masalah besar, ketika dia mendengar Chen Jiu mengatakan itu mengerikan, dia juga menjadi sedikit khawatir. Itu mudah saja. Akar penyakitmu juga ada di depan. Chen Jiu menunjuk ke arah payudara indah Qian Yu dan berkata dengan serius. Dasar bocah bau? Apakah akar penyakit selalu ada di depan saat kau merawat wanita? Qian Yuer memutar matanya dan merasa tertipu lagi. Itu belum tentu benar. Siapa yang memintamu untuk bersikap begitu kebetulan? Chen Jiu juga sangat polos. Baiklah, bagaimanapun juga, aku sudah memijatmu. Kau bisa memijatku lagi, Chen Jiu. Kukatakan padamu, jika kau berbohong padaku, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Qian Yuer memperingatkan. Dia memutuskan untuk membiarkan Chen Jiu mencobanya. Apakah dia benar-benar sehebat yang dikatakannya? Dia akan tahu setelah mencobanya. Baiklah, kalau begitu kamu berbaring saja. Atas perintah Chen Jiu, sosok Qian Yuer yang angkuh tak kuasa menahan diri untuk berbaring di tanah. Ia menatap Chen Jiu yang tinggi dan kuat dengan malu-malu, dan dadanya tanpa sadar mengepal. Jangan gugup. Aku mengobatimu, bukan membunuhmu. Apa yang perlu ditakutkan? Chen Jiu menghiburnya dan dengan lembut melepaskan payudara Qian Yuer. Dia memiliki sepasang mata yang tinggi, berwarna putih, dan bening. Dia begitu cantik sehingga membuat orang-orang terpesona. Qian Yuer merasa dingin di dadanya. Dia melihat tempat memalukannya, yang benar-benar terbuka. Karena dikagumi oleh orang lain, Qian Yuer sangat malu sehingga dia ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Namun, untuk menyembuhkan penyakitnya, dia harus menahan rasa malunya dan berkata, jangan melihatnya. Cepat dan mulai pengobatan. Baiklah, saya akan mulai sekarang. Chen Jiu juga mengecup bibirnya beberapa kali dan meremas payudaranya dengan tangan besarnya dengan rakus. Dia tampak seperti seorang biksu yang telah lapar selama 800 hari dan sangat ingin mengisi perutnya. Tangan besar Chen Jiu meremas dan meremas. Dia melihat peri yang sombong dan angku ini yang dengan sengaja dipermalukan olehnya. Dia sangat senang dan bangga. Gadis kecil, aku akan membuatmu bangga padaku. Lihat saja apakah aku bisa membuatmu patuh. Eh, kamu sudah selesai. Qian Yuer secara alami merasa senang ketika payudaranya diserang. Seluruh tubuhnya gatal dan mati rasa. Dia merasa tidak nyaman, tetapi gelombang kenyamanan itu bahkan lebih tidak dapat diterima. 879. Uh, Qian Yuer mengerang tanpa sadar. Tubuhnya yang angku dan indah itu bergerak malu-malu. Dia sangat menikmatinya. Dia ingin menerimanya tetapi menolaknya di saat yang bersamaan. Huff, jangan salahkan aku. Bukankah kau lebih tidak tahu malu daripada aku? Fang Rou berkata, yang merupakan pukulan berat bagi Qian Yuer. Aku, jangan lakukan ini. Qian Yuer merasa sangat malu hingga ingin mati saja. Ia merasa tidak sanggup lagi menghadapi kedua saudaranya. Akhirnya, ia hanya bisa menatap pria di depannya dengan penuh kebencian, berharap agar pria itu tidak memperlakukannya seperti ini lagi. Sayangnya, Chen Jiu baru saja dimarahi olehnya. Jika dia tidak menemukan kesempatan untuk membalas dendam sekarang, bagaimana dia bisa menghargai dirinya sendiri? Bagaimana mungkin dia pantas mendapatkan para pria yang bersedia jatuh cinta padanya? Oleh karena itu, Qian Yuer dirawat secara khusus oleh Chen Jiu. Kedua pintu listriknya dibuka sepenuhnya oleh Chen Jiu, melepaskan listrik bertegangan tinggi yang tak terbatas. Dia pusing dan ekspresinya kabur. Dia sangat malu sehingga dia tidak bisa menunjukkan wajahnya. Sudah hampir waktunya, pipa sudah dibuka. Sekarang saya akan mulai minum obatnya. Chen Jiu menemukan alasan untuk mencegah Qian Yuer mencari-cari kesalahannya nanti. Dia kemudian terjun ke dalamnya, membuat Qian Yuer terdiam lagi. Ah, Qian Yuer secara naluriah memeluk Chen Jiu, menerimanya untuk minum obat. Dia merasa itu tidak cukup dan dengan putus asa memeluknya. Ini, bagaimana Yuer bisa menjadi seperti ini? Zhao Yan menatapnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Kakak Yan, di tangan pria ini, ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Fang Rou berkata, menjelaskan alasan dibalik tindakannya yang berani tadi. Begitukah? Zhao Yan masih ragu. Jika kamu tidak percaya, tunggu saja dan lihat saja. Qian Yuer baru saja mengatakannya dengan sangat baik. Aku khawatir dia akan lebih bersemangat daripada aku dalam hal berciuman. Fang Rou melengkungkan bibirnya, seolah-olah dia sudah menduganya dan sedang menunggu untuk melihatnya. Kenyataannya memang seperti yang dikatakan Fang Rou. Setelah disentuh oleh Chen Jiu seperti ini, tidak ada wanita yang bisa menolaknya lagi. Itu sangat mengemaskan. Fang Rou dengan cepat mengambil inisiatif untuk menarik Chen Jiu dan menciumnya. Ciuman ini menggetarkan hati, menyayat hati, dan tak dapat tenang untuk waktu yang lama. Chen Jiu dan Qian Yuer berguling-guling di tanah, tidak berniat memukul gong dan menarik pasukan. Setelah beberapa saat, tepat ketika Zhao Yan dan Qian Yuer hampir kehilangan kesabaran, mereka akhirnya rileks, terengah-engah. Namun, Qian Yuer tampaknya telah melupakan situasi tersebut. Dia memegang benda besar milik Chen Jiu di tangan kecilnya dan bertanya dengan malu-malu, tolong berikan padaku. Ekspresi Qian Yuer sungguh cantik dan tak tertandingi. Sungguh tak tertahankan bagi Qian Yuer yang angku, perilangit dan bumi, untuk menunjukkan wajah yang begitu tergila-gila dan berinisiatif meminta cinta dari seorang pria. Chen Jiu berpikir dalam hatinya, haruskah aku berhubungan seks dengannya saat itu juga. Namun, memikirkan situasinya, dia menggelengkan kepalanya dan tidak melakukannya. Kalau tidak, begitu Zhao Yan kabur, akan sulit untuk mengobatinya lain kali. Bagaimanapun, karena mereka begitu dekat, Chen Jiu tidak khawatir Qian Yuer akan kabur dengan pria lain. Menghadapi permintaan Qian Yuer, dia tersenyum tipis dan berkata, Yuer, jangan membuat masalah. Aku gurumu, dan aku yang akan mentraktirmu. Aku tidak peduli, aku menginginkannya. Aku tidak peduli siapa dirimu. Aku ingin kau menjadi kekasihku. Masuklah, aku merasa tidak nyaman. Qian Yuer memegang tangan Chen Jiu dan tidak melepaskannya. Penampilannya yang centil benar-benar tak terkalahkan. Jika Chen Jiu tidak cukup kuat, dia pasti akan melakukan kesalahan. Ia mendesah dalam hatinya. Tidak mudah menjadi guru zaman sekarang. Dengan siswi cantik yang menggodanya, jika ia tidak menanganinya dengan baik, ia akan benar-benar membuat kesalahan dan menyesalinya selamanya. Yuer, jangan katakan itu. Kakakmu mendengarnya. Chen Jiu segera menatap Zhao Yan dan Qian Yuer dengan canggung, menunjukkan bahwa dia sangat tidak bersalah. Yuer, bangun. Ada apa denganmu? Kamu baru saja memanggilnya binatang buas. Mengapa kamu berinisiatif untuk memintanya sekarang? Zhao Yan terkejut, tetapi dia tetap datang untuk membujuknya. Kalau tidak, sebagai seorang saudari, sungguh tidak pantas baginya untuk memegang benda besar milik Chen Jiu. Kakak Yan, aku. Ketika Qian Yuer melihat Zhao Yan, dia tiba-tiba mengerti situasinya. Kemudian dia merasakan benda besar di tangannya dan apa yang baru saja dia katakan. Wajahnya yang seputih Giyok langsung memerah karena malu. Dia benar-benar ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Baiklah, cepat bangun. Zhao Yan tidak menyalahkannya. Qian Yuer akhirnya bangkit. Akhirnya, dia mencubit benda besar Chen Jiu dengan keras dan melotot padanya dengan penuh kebencian. Dia menyalahkannya sepenuhnya, yang merupakan kesucian yang diproklamirkan sendiri. Kaka Yuer, apa yang baru saja kau katakan padaku? Fang Rou tersenyum aneh dan mendekati Qian Yuer. Qian Yuer sangat malu sehingga dia tidak bisa menghadapinya. Aku tidak mau bicara sekarang. Jangan bicara padaku. Dengan jantung berdebar kencang, Qian Yuer teringat akan perilakunya tadi. Dia benar-benar tidak punya muka untuk bertemu dengan semua orang. Sialan, teknik pria bau ini terlalu brilian. Dia membangkitkan perasaanku dan membuatku benar-benar lupa diri. Untungnya, dia tidak berhasil. Kalau tidak, bukankah aku benar-benar akan menjadi kuda betina kecilnya di masa depan? Kaka Yuer, tahukah kamu kalau mulutmu masih asam sekarang? Mengmeng bertanya dengan polos, yang membuat Qian Yuer sangat marah. Kau tidak akan berhenti sampai kau mempermalukanku sampai mati, kan? Setelah menepuk bibirnya beberapa kali, Qian Yuer berkata dengan heran, rasanya tidak asam. Sama sekali tidak asam, rasanya benar-benar aneh. Sepertinya keterampilan medis guru kita sangat bagus. Saudarian, biarkan guru kita mencicipinya dan lihat rasa apa yang ada di mulutmu. Mengmeng mengingatkan, dan mata semua orang tidak bisa tidak tertuju pada Zhaoyan. Benar sekali, Saudarian. Aku rasa kau tidak seharusnya melakukan hal-hal yang tidak berguna itu. Biarkan saja dia mencicipinya dan memperlakukanmu secara langsung. Qian Yuer setuju dengan tegas. Dia mencoba mengalihkan perhatian semua orang. Itu sangat memalukan. Aku tidak membuat masalah. Aku baik-baik saja. Aku tidak ingin diteraktir olehnya. Zhaoyan menegur dan menolak. Dia sedikit takut. Jika dia terus mengemis di bawah tubuhnya seperti Qian Yuer, bukankah itu akan sangat memalukan? Zhaoyan, jika kamu sakit, kamu harus segera diobati. Ayo, julurkan lidahmu dan biarkan aku melihat apakah ada yang salah dengan itu. Chen Jiu langsung datang ke depan Zhaoyan dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Aku tidak mau dirawat. Tidak ada yang salah denganku. Sambil cemberut, Zhaoyan tidak setuju. Dia benar-benar takut. Zhaoyan, jika kamu masih tidak mau bekerja sama, jangan salahkan guru karena menggunakan kartu asnya. Kata Chen Jiu dan berpura-pura menangkapnya. 880. Wajah Zhaoyan yang memerah membuatnya tampak semakin memukau. Dia bagaikan peri atau dewi, memukau langit dan bumi serta membuat semua wanita merasa malu pada diri mereka sendiri. Keindahan seperti itu adalah sebuah karya seni. Dia adalah eksistensi yang hanya bisa dikagumi dari jauh dan tidak bisa disentuh. Tapi sekarang, dia benar-benar membiarkan seorang pria mencicipinya. Jika berita ini menyebar, seluruh institut ilahi semesta akan terguncang. Chen Jiu cukup beruntung menjadi pria itu, jadi dia tentu saja tidak akan menahan diri. Dia dengan rakus membuka mulutnya dan mencicipinya dengan bebas. Zhaoyan merasa kepalanya berputar. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia hanya bisa membiarkan pria ini melakukan apapun yang diinginkannya. Setelah kejadian yang tidak masuk akal itu, Zhaoyan mengerutkan bibirnya karena malu. Dia teringat akan rasa nikmat yang tersisa dan terlalu malu untuk menghadapinya. Perasaan mencium seorang pria begitu luar biasa sehingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Teman sekelas Zhaoyan, mulutmu sangat mesum. Kamu pasti sakit parah. Sebuah suara serius menghancurkan impian Zhaoyan untuk memiliki seorang anak perempuan dan membuatnya langsung tegang. Chen Jiu, kau yang mesum. Kau sudah menciumku. Kenapa kau masih memarahiku? Zhaoyan tentu saja tidak puas dengan hasil perlakuan ini. Faktanya, sebagai wanita, tak ada seorang pun yang rela menerima hasil seperti itu. Apakah aku mengatakan kebenaran? Chen Jiu berkata dengan polos. Jangan marah. Pikirkan baik-baik. Apakah kamu pernah memakan buah abadi dengan rasa yang sangat kuat? Kau yang bernafsu. Zhaoyan memutar matanya dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah makan sesuatu yang memiliki rasa yang sangat menggoda. Lagi pula, bahkan jika aku memakannya, aku tidak akan bisa memakannya. Tidak? Tidak, kamu pasti sudah memakannya sebelumnya. Kamu hanya lupa saja. Chen Jiu mengingatkannya dengan tegas. Rasa mesum yang kumaksud bukanlah sesuatu yang bisa kau rasakan. Rasa mesum seperti ini adalah jenis rasa mesum. Kau mengerti? Chen Jiu, aku ingin membunuh seseorang. Zhaoyan sangat marah. Wajahnya yang cantik memerah saat dia memarahi. Jika kamu memarahiku seperti ini lagi, aku akan pergi. Hei, jangan khawatir. Aku serius. Pikirkanlah. Chen Jiu tampak polos. Dia benar-benar merasa dirugikan. Hef. Aku pergi. Zhaoyan sangat marah. Sudah cukup baik bahwa dia tidak membunuh siapapun. Dia langsung berbalik dan ingin pergi. Dia tidak ingin repot-repot dengan pria bau ini lagi. Dia benar-benar berani memanggilnya seorang tukang selingkuh. Apakah tubuhnya yang murni dan bersih itu seburuk yang dia katakan? Kakak Yan, tunggu sebentar. Pada saat ini, Kian Yuer tiba-tiba menghentikan Zhaoyan dan mengingatkannya. Kakak Yan, apakah kamu ingat bahwa kamu pernah mendapatkan buah aneh di gua abadi rubah? Benar sekali. Rubah terlahir dengan Aura Genit. Mungkinkah kamu sudah tertular, saudari Yan? Kata Mengmeng tiba-tiba. Kakak Yan, buah aneh ini telah memberimu kesempatan besar. Apakah kau sudah melupakannya? Fang Rou mengingatkan. Kalian, kalian semua ada di pihaknya. Bukan. Kalian semua ingin mengatakan bahwa aku seorang tukang selingkuh. Zhaoyan sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Kakak Yan tampaknya sangat emosional. Apakah ini terkait dengan buah aneh ini? Kata-kata Mengmeng membuat Zhaoyan semakin marah. Kakak Yan, jangan marah. Kalau kamu sakit, kamu harus segera mengobatinya. Kalau kamu pergi tanpa alasan, bukankah itu akan menunda pengobatan? Kian Yuer membujuk lagi dengan ramah. Aku, Zhaoyan sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Tidak ada satupun saudara perempuannya yang memihaknya, yang membuatnya kecewa. Dia harus berhenti dan menatap Chen Jiu, sambil berteriak, bagaimana kamu ingin mengobatinya? Baiklah, baiklah, biar aku singkirkan dulu akar penyakitnya. Chen Jiu menyingsingkan lengan bajunya dan bersiap melakukan sesuatu yang besar. Huff, jangan sampai aku memergokimu dengan sengaja memanfaatkanku. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Zhaoyan memperingatkan dengan penuh kebencian dan kengganan. Bagaimana mungkin aku dianggap memanfaatkanmu? Aku sedang merawatmu, jadi aku tidak bisa begitu saja tidak menyentuhmu, kan? Tanya Chen Jiu polos. Begitu benda Anda berdiri, itu akan menjadi bukti terbaik. Zhaoyan berkata dengan bangga sambil menunjuk ke arah Chen Jiu. Hal yang disukai pria hanyalah baling-baling pikiran mereka. Apakah mereka memiliki niat jahat atau tidak, orang bisa mengetahuinya hanya dengan melihatnya sekilas. Oh, baiklah, jaga baik-baik, aku akan mulai sekarang. Chen Jiu tersenyum bangga dan membelainya. Zhaoyan tinggi, cantik, dan menawan. Dia adalah bunga terindah di dunia. Kecantikannya menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Dia adalah sosok yang seperti Dewi, peri yang menakjubkan yang dirindukan oleh banyak pria di Institut Ilahi Qiankun. Pada saat ini, dia bersedia disentuh olehnya. Kemuliaan ini layak untuk dibanggakan oleh Chen Jiu. Aiyo, bisakah kamu lebih lembut? Kenapa kamu bersikap sangat kasar? Zhaoyan tiba-tiba berkata dengan genit. Wajahnya penuh dengan pesona genit, membuatnya semakin menarik. Mahasiswa Zhaoyan, pantatmu benar-benar bergoyang. Chen Jiu menepuknya dengan puas dan terus menyentuh bagian tubuh lainnya. Ai, kurasa kita tidak perlu repot-repot. Akar penyakitnya pasti ada di gunung di depan. Kian Yuer segera menyuarakan pendapatnya, seolah-olah dia tidak puas. Bagaimana kau tahu? Fang Rou bertanya dengan bingung. Akar penyakit kita ada di depan. Tidak ada alasan penyakit kakak yang tidak ada di sana, kan? Kian Yuer menjelaskan, menggunakan dirinya sendiri sebagai panutan. Itu masuk akal. Guru Chen, sentuh saja bagian depannya. Apa yang bisa menyentuh kaki bagian bawah? Kata-kata Meng Meng membuat Chen Jiu tersipu malu. Meng Meng, tahukah kamu bahwa kaki wanita adalah bagian tubuh yang paling seksi? Chen Jiu melotot ke arahnya. Tidak mungkin dia bisa berdebat dengannya. Dia hanya bisa bersikap santai dan menempatkan target utama di garis depan. Zhaoyan memutar matanya dan mengerang pelan. Kau harus cepat. Katanya malu-malu. Kau harus cepat. Eh, akar penyakitnya ada di sini. Sepertinya semua orang belajar dengan cepat. Chen Jiu benar-benar cepat. Namun, kata-katanya membuat Zhaoyan sangat malu hingga dia hampir mati. Bagaimana itu? Aku tahu itu di sini. Guru Chen, haruskah kau membiarkan suster Yan berbaring dan membuat racun untuknya? Kata-kata Kian Yuer yang sok suci membuat Zhaoyan melotot tajam padanya. Hanya kau yang tahu. Selamat, Yuer. Kamu sudah belajar cara menjawab terlebih dahulu. Kamu belajar dengan sangat cepat. Sepertinya keterampilan berkudamu akan menjadi yang terbaik di seluruh institut ilahi di masa depan. Chen Jiu tidak dapat mencegah para siswa untuk menjawab pertanyaan, jadi dia melihat ke arah Zhaoyan dan berkata, siswa, jangan menunggu. Berbaring saja. Lihat, aku tahu itu. Guru bahkan memujiku. Kian Yuer merasa puas dan pamer di depan dua gadis lainnya. Ayolah, kami juga tahu. Kami juga mendengarkan dengan saksama. Mengmeng dan Fang Rou meremehkan untuk menyanjungnya.